Madu merupakan cairan manis yang secara alami diproduksi oleh lebah Bukan hanya bisa dipakai sebagai alternatif gula, tapi madu juga terkenal karena kemampuannya melawan bakteri Madu terdiri dari air 17%, dan sisanya adalah dua tipe gula, fruktosa dan glukosa, keduanya juga menarik air Sebagai larutan yang sangat jenuh, madu tidak mudah larut dalam suhu ruangan sehingga teksturnya sangat kental Ketika bakteri atau jamur masuk ke tubuh, madu akan bekerja untuk menarik air keluar dari zat asing itu sehingga bakteri atau jamur menjadi tidak berdaya Madu juga tidak mengandung cukup air sehingga bakteri tidak bisa hidup Gula bukan satu-satunya kandungan yang membuat madu menjadi pelawan bakteri ampuh Lebah menambahkan glukosa oksidasi sehingga madu menjadi sangat asam dan tidak mungkin bakteri berkembang di dalamnya Ketika glukosa oksidasi itu dipecah, akan berubah menjadi hidrogen peroksida yang mampu menghancurkan dinding sel bakteri